Anda pesan syarat, syarat pesan di kitab Allah Untuk pertama adalah surau terikat Dan itu menjadi basis penyemangan Islam Malah duit terikat Hatta warisan pesakat tinggi di Minang Tidak tahu siapa pemiliknya Kalau kawin di suku itu banyak anak yang bodoh-bodoh Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain De Minangkabau in series Hai, Assalamualaikum sahabat Ini adalah episode kedua dari De Minangkabau in series So, terima kasih banget buat kamu yang tetap setia Mengikuti channel Sahabat Berbagi Dari tampuk adat Minangkabau Diceritakan asal-usul nilai moyang orang Minangkabau Adalah keturunan skandal Zulkarnain Sosok yang diceritakan dalam Quran Surah Al-Kahfi Beliau adalah orang soleh yang berhasil Menyatukan kerajaan dari barat hingga timur Dan membuat tembok yakjud makjud Dan kisah yang sama juga terdapat dalam hikayat Salalatus Salatin Dalam hikayat diceritakan bahwa masyarakat Minangkabau Pernah memutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, seorang keturunan skandal Zulkarnain Untuk menjadi raja mereka Tapi apa pendapat para ahli sejarah Tentang berita dari tambunan hikayat tersebut Yuk, siapkan konsentrasi kamu Dan misalkan volume videonya Buat 5 info penting ini Namun sebelumnya Merujuk kepada peninggalan sejarah Berupa megalit yang terdapat di kabupaten 50 kota Dan tempat lainnya di Minangkabau Yang usianya sudah ribuan tahun Sedangkan kebudayaan megalit merupakan cabang dari kebudayaan Dongsong Yang terdapat di China Selatan Dan megalit juga tersebar di Riau Semenanjung Melayu, Birma, dan juga Yunan Pendukung kebudayaan Dongsong adalah bangsa Austronesia Yang dahulunya bermungkim di daerah Yunan, China Selatan Mereka datang ke Indonesia dalam dua gelombang Yaitu gelombang pertama pada zaman batu baru Yaitu Neolitikum Sekitar 2000 tahun sebelum masehi Gelombang ini disebut juga dengan bangsa Proto Melayu Atau Melayu Tua Dan bangsa ini berkembang menjadi suku Batak, Turaja, Dayak, Nias, Mentawai, dan Kubu Serta lain-lainnya Sedangkan gelombang kedua datang pada tahun 500-100 sebelum masehi Disebut juga Deutro Melayu Atau Melayu Muda Dan bangsa ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Mekasar, Bugis, dan lain-lain Para ahli sejarah memperkirakan mereka masuk dari arah timur Pulau Sumatra Menyusuri aliran Sungai Kampar Sampai daratan tinggi yang disebut Darek Dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau Seiring pertumbuhan dan perkembangan penduduk Maka masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan lain Dan dikenal dengan istilah Rantau Rantau terbagi menjadi dua Yaitu Rantau Hiliye, Kawasan Persisir Timur Dan Rantau Muda, Kawasan Persisir Barat Thomas Stamford Rapes menyatakan bahwa Minangkabau adalah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu Yang kemudian penduduknya tersebar luas di Kepulauan Timur Dalam catatan lain Pada tahun 563 sampai 483 sebelum masehi Di India berkembang agama Buddha Yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama Putra dari Raja Sudhodana Dari kerajaan Kafilawathu Yang kawasannya meliputi Nepal, Bhutan, dan Sikin Namun, jauh sebelumnya Pada abad 16 sebelum masehi Kejaran Hindu lebih dahulu berkembang di India Sementara itu, di China dikuasai oleh dinasti Chow Tahun 1050 sampai 256 sebelum masehi Kala itu, hidup filosof Kunfutfei, Lutfei, dan Mangfei Kedua daerah ini, yaitu India dan China Adalah tempat turunnya ras Destro Melayu Dan termasuk Minangkabau Maka, dipastikan kala itu Nenek moyang Minangkabau tidak cuma berbudaya Tapi juga telah memiliki agama Ilmuwan barat lainnya juga pernah mencatat bahwa pasukan Zulkarnain Pernah mendarat di India sekitar tahun 336 sebelum masehi Maka, bila dihubungkan dengan tambo adat Minangkabau Kemungkinan cerita dari tambo tersebut ada benarnya Yaitu orang Minangkabau datang ke India untuk meminta Keturunan Iskandar Zulkarnain jadi raja di Minangkabau Thomas Stemford Raffles dalam buku Malai Analis 1821 Mengatakan, kalaupun keturunan Zulkarnain menjadi raja di Minangkabau Tapi ini bukan berarti keturunan Zulkarnain tersebut menjadi nenek moyang orang Minangkabau Karena, sebelum kedatangannya di Minangkabau Kawasan Minangkabau sudah menjadi kelompok masyarakat Yang tentunya sudah memiliki nenek moyang Lalu, apa pendapat sahabat tentang nenek moyang orang Minangkabau? Silahkan tinggalkan pendapat sahabat di kolom komentar Bahwa menhir atau batu tagak yang banyak ditamui di bagian utara kebupaten 50 kota Dimungkinkan sebagai batu mejan purbakalah Setelah diadukan penggalian oleh bangsa Belando di tahun 1932 Ternyata di bawahnya ditamui bagian tengkorak manusia yang telah membatu Namun yang pasti, dari catatan sejarah ini terungkaplah Bahwa nenek moyang orang Indonesia bukanlah dari keturunan Kera Seperti yang diungkapkan oleh para ilmuwan penyokong teori Darwin Justru, bangsa Indonesia berasal dari bangsa yang sebelumnya sudah punya peradaban Dan sebagai info tambahan Ternyata fosil manusia Kera yang digadang-gadangkan sebagai nenek moyang orang Indonesia Justru, setelah diteliti baru-baru ini Ternyata fosil tersebut gabungan dari dua spesies yang berbeda Yaitu fosil manusia dan fosil Kera Yang disusun sedemikian rupa seakan-akan benar adanya Demikian sahabat Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan tetap nantikan episode berikutnya dari The Minangkabau Series Yang insya Allah di episode yang mendatang kita akan membahas tentang Peranan budaya dan tokoh Minangkabau terhadap Nusantara Barakallah hukiku